Hai co-friend, jika menemukan soal seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan mengerti pertanyaannya. Berikut adalah data siswa kelas 6, 1-6 ya, SD Makmur ini, sajikan dalam bentuk tabel dan juga betul sekali ya, yaitu adalah rata-rata, paling banyak dan yang paling sedikit. Kita mau mulai dari yang A dulu ya, ini adalah apa? Kita mau tuliskan kelasnya, lalu disini adalah siswa, begitu ya disini kita mau tuliskan kelas dan jumlah siswanya, ada berapa. Sekarang kita mau masukkan masing-masing ya, kelas itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sementara isinya berapa? Siswanya, yang pertama itu ada 47, yang kedua itu ada 32, ketiga itu ada 45, keempat itu ada 42, kelima itu ada 36, dan kelas 6 itu ada 38, kira-kira seperti ini ya. Kita mau tuliskan disini, maka sekarang kita mau lanjutkan untuk yang B. Di mana yang B, ini adalah rata-rata banyak siswa di setiap kelas. Kakak loncati dulu ya, kita mau ke C dulu. Tentukan kelas dengan siswa yang paling banyak, berarti disini siswa terbanyak, begitu ya, siswa terbanyak, itu adalah yang mana? Betul sekali ya, siswa paling banyak, begitu, itu adalah yang disini jumlah siswanya itu paling tinggi, yang 47 ya. Disini kita lihat kelas berapa, kelasnya adalah, kita lihat siswanya adalah dari kelas 1, begitu ya, kelas 1. Sementara yang kedua ini adalah apa? Siswa paling sedikit ya, begitu ya kakak mau tuliskan, ini adalah siswa paling sedikit, di mana ini akan jadi berapa? Sementara yang angkanya paling kecil ya, 32, lihat kelasnya, ternyata itu adalah kelas 2. Kakak mau tuliskan disini adalah kelas 2. Maka sekarang berikutnya adalah, mau mencari adalah rata-rata yang B tadi ya, rata-rata siswa di setiap kelas. Berarti kita mau tahu rata-rata dulu, rata-rata ini adalah apa? R. Di mana rata-rata ini adalah, disini jumlah seluruh data, begitu ya, jumlah seluruh data, ini kita mau tuliskan sebagai apa? Jumlah seluruh data ini adalah C, begitu ya, C akan dibagikan dengan apa? Disini adalah banyak datanya, begitu ya kakak mau tuliskan banyak data, ini adalah N tadi, begitu ya, N. Di mana N, N-nya ini ada berapa? Kelasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ternyata N-nya ada 6. Nah, jumlah seluruh data ini kita mau cari, caranya bagaimana? Seperti ini. Kakak mau tuliskan dengan alfabet ya, A dulu, A-nya adalah siswa, disini kelas 1, begitu ya, kita mau tuliskan siswa kelas 1, ini adalah 47 ya, banyaknya. Lalu B, ini adalah siswa kelas 2 ya, begitu kakak mau tuliskan disini ya, siswa kelas 2, ini adalah 32. Disini kita mau lanjutkan di kertas berikutnya. Kita mau lanjut, kita mau tuliskan ada C ya, C-nya adalah siswa kelas 3, begitu ya, kita mau tuliskan siswa kelas 3, ini ada 45, kakak mau tuliskan disini ya, 45. Kita punya D, D-nya adalah siswa kelas berapa? Siswa kelas 4, begitu ya, ini ada berapa? Ini adalah 42 ya, kita mau tuliskan ya, ini C, C-nya ini adalah 45. D, D-nya ini adalah 42. Kalau disini kita mau tuliskan E, ini adalah siswa kelas 5, begitu ya, kita mau tuliskan siswa kelas 5, ini adalah 36, begitu ya. E disini adalah 36, dan juga kita punya disini adalah F ya. Semangat ko, friends, kita pasti bisa ya. F ini apa? Kita mau tuliskan sebagai siswa kelas 6. Demikian ya, kita mau tuliskan ini adalah 38 ya, ini adalah 38. Maka langsung kita mau hitung, yaitu adalah apa? Mau cari J-nya ya. J ini apa? A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah F. Demikian ya, J ini akan jadi berapa? Ya jumlahkan saja. 47 jumlahkan dengan B, 32 jumlahkan dengan C. 45 jumlahkan dengan D, 42 jumlahkan dengan E, 36 jumlahkan dengan F adalah 38. J-nya jadi berapa? Dihitung. Kita mau jumlahkan disini ya, 47 ditambahkan dengan 32 itu 79, dijumlahkan dengan 45, yaitu adalah 124, dijumlahkan dengan 42. Ini adalah, disini kita mau lihat 166, dijumlahkan dengan 36, yaitu adalah disini 202, dan juga dijumlahkan dengan 38. Ini adalah 240 ya. Jadi kakak mau tuliskan disini J-nya ini adalah 240. Demikian ya, ko, friends, fokus dan semangat kita pasti bisa. Maka langsung R ini adalah C per N, begitu ya. Berarti R ini langsung apa? 240 dibagikan dengan E, 6. Maka R-nya langsung berapa? 240 dibagikan E, 6. Ini adalah 4, 24 ya. Langsung butuh 0 ya. Ini 0 selisihkan, habis. R-nya jadi berapa? 40 ya. 40 apa siswa? Begitu ya, disini ya. Maka dari itu, disini semua pengerjaannya sudah selesai ya. A, B, dan C disini. Sampai jumpa di show berikutnya. Semangat terus. Sampai jumpa di show berikutnya.